selamat datang di ajah kami tutorial video kali ini saya membuat tutorial jahit selimut topi bayi atau selimut topi dan ini udah saya cutting ya tadi saya rupa enggak enggak buat tutorial cara cuttingnya kalau misalnya ada yang mau request dibuatin tutorial cara cuttingnya silahkan komen di bawah yang pasti cara cuttingnya ini mudah sekali ya yang pasti cara cuttingnya itu mudah dengan menggunakan bahan 1 meter yaitu bahan spray yang lebar 2,4 atau 2,5 ya menggunakan bahan spray cuman 1 meter dan yang pasti cuttingnya itu mudah ya 75 cm x 85 cm yaitu 2 lembar ya seperti ini lalu untuk topinya atau untuk tudungnya 60 x 35 2 lembar ya seperti itu dan sisanya untuk rumbainya ya dan ini saya udah buat rumbainya ya ini untuk rumbainya dan tadi udah saya jahit udah saya plim udah saya lilit ya dan ada di atas tutorial cara melilit rumbai atau mengelim rumbai ya rumbai seperti ini ada di atas videonya tutorialnya ya tinggal di klik aja sudah paham ya sudah dijelaskan dan langsung saja kita jahit aja ini untuk badannya satu lembar kita pasang dulu disini rumbainya oke langsung saja kita pasang rumbainya disini ya jangan kebalik nah ini bagian luarnya dan rumbainya pun di kita taruh seperti ini ya di taruh seperti ini lalu ini turunin dulu biar tekanannya keras ya nah di rumbain dulu ini seperti ini di penuh dia oke dan ini sudah selesai di rumbay lalu ini tinggal digabungin seperti ini ya digabungin diaduin seperti ini lalu dijahit nah seperti ini dan ininya digunting sedikit diratain ya lalu ini dibalik seperti ini biar si sambungannya di dalam dibalik seperti ini lalu kita jahit lagi timpah ya nah oke dan ini seperti ini oke seperti ini ini sudah jadi sudah kita temper rumbaynya lanjut sekarang kita pasang ke silikonnya oke lanjut sekarang kita pasang silikonnya dan ini sama seperti gelar bed cover ya seperti video-video di atas yang gelar bed cover dan ini untuk si silikonnya di bawah lalu ini yang bagian di rumbay tadi ditaruh di sebelah bawah lalu yang ini yang tidak di rumbay taruh di sebelah atas nah seperti ini ini cerkelarnya ini sudah dan yang ini untuk bagian tudungnya atau bagian topinya nah kita taruh taruh seperti ini ya silikonnya di bawah taruh seperti ini lalu satu lembar lagi taruh di atasnya seperti ini oke langsung aja kita jahit bagian di topinya dulu ya bagian tudungnya dulu dijahit seperti ini hop lupa ininya diangkat dulu ya kalau untuk jahit dilapis silikon itu tekanan atasnya ini harus rendah tekanan sepatunya jadi ininya diputer dulu sama seperti jahit bed cover nah seperti ini ini prosesnya sama ya seperti jahit bed cover cuma bedanya ini kecil ya oke ini sudah dijahit lalu kita tinggal balikin sama kayak bed cover ya balikin seperti ini jadi seperti ini ya udah kita balikin dan ini nah seperti ini nanti posisinya begini ya posisinya begini lalu kita sekarang tinggal jahit dijikcak aja mulai dari pinggiran ininya dulu ya dari bawah ke atas selamat menikmati oke ini sudah selesai dan bisa dilihat seperti ini ya ini sudah kita jikjab nah ini untuk bagian tudungnya lalu sekarang kita tempel badannya ini yang ada rumbainya ini silikonnya di bawah dan ini rumbainya yang ada rumbainya ditaruh di lapisan pertama dan yang ini di lapisan kedua motifnya disamain nah seperti ini taruh disini lalu di taking sama kayak jahit bed cover ya dan jangan lupa ini untuk bagian topinya taruh di sudut ya di sudut nah samain ya pasnya dimana mungkin ini pasnya disini ya taruh di sudut oke kita pasin dulu kalau sipirannya sudah pas lalu kita jahit bersamaan ya kalau misalnya mau ditempel dulu si topinya boleh dan kalau saya kali ini langsung saja ya ditempel seperti ini selamat menikmati 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 support channel channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati